Headland News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 10 Juli 2023 Berita utama, Pangkun Capres di Apeksi Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota di seluruh Indonesia akan digelar di Kota Makassar bulan Juli ini Kegiatan ini rencananya akan turut dihadiri oleh 3 calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan Kegiatan ini sekaligus akan menjadi panggung bagi para cawa pres untuk menawarkan ide-ide kepada seluruh pemerintah kota yang hadir Berita kedua, Nasdem Rombak Komposisi Bacalek Partai Nasdem Sulawesi Selatan melakukan perombakan komposisi bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 Hal ini dilakukan karena sejumlah figur potensial dikonfirmasi bergabung dengan Nasdem dan siap untuk merebut kursi di parlemen Berita terakhir, SEL diganjar toko inspiratif pembangunan pertanian Indonesia Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Dianugerahi Penghargaan Lintas Generasi Award Festival Liputan6.com Penghargaan yang didapatkan sebagai toko inspiratif pegiat pemenuhan kebutuhan dan produktivitas pertanian Penghargaan tersebut didapatkan karena SEL dinilai membawa perubahan besar dalam memajukan sektor pertanian Indonesia Demikian Heartland News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas